Bersambung saja.. Bagus.. Dek.. Terutang.. Terutang! Terutang.. 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 Wayoad.. Welcome to India.. Luar.. Berkabur juga.. Jadi menandakan.. Dingin.. asli ini dingin sih ini tangan aja udah mulai agak keram gitu ya Selamat pagi teman-teman ya jadi kita ada di Bandara di Jakarta pada kesempatan kali ini kita mau terbang ke India lagi ya ini tanggal 3 jadi jalur terbang kita jam 11.20 dan kita sampai di India itu jam 21 lebih gitu ya sampai jam 9 malam lumayan juga nyampe nya enggak terlalu tengah-tengah malam gitu jadi kita bisa cari makan ataupun gampang lah enggak terlalu takut gitu ya soalnya kalau udah diatas jam 11 kalau udah nyampe ke India itu nanti nyari makannya susah ya lapar tetapi serbang tuh lapar gitu makanya Alhamdulillah sampai jam 9 malam Oke teman-teman jadi sedikit info jadi kita melanjutkan ke India lagi untuk S2 jadi insya Allah teman-teman stay doon terus kita bakal buat video-video yang lebih menarik lagi seputar kehidupan India khususnya kegiatan kita selama menjadi mahasiswa di Aligar khususnya di kampus Aligar University City baik jadi ini istri aku jadi gimana yang pendapatnya mau ditinggal jadi emang perjalanan hidup kita ini penuh dengan LDR ya nggak sih dari dulu ya dari masa pacarnya LDR dari nikah itu habis nikah LDR kemarin pulang LDR sekarang tinggal LDR luar biasa banget ya nggak apa-apa itu namanya ya hidup lah ya ada perbedaan itu itu yang membuat nikmat gitu lah teman-teman oke pasti dong pasti jadi gimana pendapatnya eh nunggu aku pulang ya semoga selamat sampai ke tujuan semangat kuliah sebuahnya pokoknya jangan sampai ke gerangu gitu loh maksudnya bisa balance antara YouTube sama kuliah pokoknya jangan terasa walaupun nggak ada istri di sana siap dong pastinya dong prioritas kuliah tapi diluar itu kita memanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya kita selingi dengan kegiatan-kegiatan kita di dalam vlog gitu ya teman-teman jadi biar kita bisa berbagi informasi sharing kegiatan ataupun kulineran khususnya ya yang di India itu seru banget pasti karena pasti ya dan mohon maaf ke kita udah lama banget nggak buat video ya udah hampir dua minggu lebih selama di Indonesia karena memang kemarin kita pengen break dulu ya pengen istirahat dulu pengen menikmati bener-bener liburan gitu tanpa buat konten kemarin itu mohon maaf banget buat temen-temen semua ya jadi kali ini Insya Allah kita aktif lagi kita buat video-video yang menarik lagi temen-temen ya pokoknya tunggu terus video-video tunggu terus videonya kita bakal kasih sesuatu hal yang Insya Allah menarik kita buat temen-temen tonton kita aja jadi kita nih lagi nunggu waktu boarding time ya tadi kita udah check-in ya temen-temen udah check-in jadi boarding time-nya jam 10.45 ya jam 10.45 jadi nanti kita bakal masuk bentar lagi sehingga terlalu lama lagi antara satu jam lagi temen-temen ya jadi kita nunggu di luar dulu kita posisi sekarang ada di terminal 2 tadi sempat salah ya dikira ya dikira teman-teman terminal 3 gitu kan ternyata yang batik air kita naik batik air ya batik air dipendai ke terminal 2 untung waktunya masih keburu masih banyak kita jadi kita masih bisa santai-santai setelah check-in gitu temen-temen kita di teman istri ada juga mamahnya ida ada berdua juga yang nganter terima kasih mah udah nganter mamah makasih Maya udah nganter hehehe cuma nomor 2 jadi sama satu lagi ada Kak Herman juga yang nganter kita ke sini kita teman-teman kalau domestik ya kalau yang internasional itu boleh masuk iya kalau di terminal 3 itu boleh masuk kalau termal 2 nggak boleh masuk jadi kita ngeperin aku duduk-duduk di ini lantai dia yang lain tuh banyak pada banyak yang duduk juga di lantai karena memang penuh kursi-kursinya gitu ya teman-teman disini oke pokoknya ikutin terus vlog kita di siang ini perjalanan kita aku bakal buat video di sini seputar perjalanan setidaknya update sedikit buat temen-temen tahu kalau kita menuju ke India gitu ya jadwal kita udah hampir deket ya ini udah jam 10 boarding time nya 1045 jadi kita mau masuk di sini aja ya ada ah hahaha hahaha pamitkan dulu ayo mah mau masuk ya tapi ya tapi ya masih ngantrin sampe sana kan modern-nya hape-nya tinggalin hehehe nanti ya ambil ke sana sedih 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 mah nangis nanti aja nangisnya di mobil nangisnya di mobil langsung ingin nih kita coba lihat salam lagi gimana? di sini saya mau bilang Dede 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 tidak menjelaskan segitu di sini berapa pulang ya? ya sudah sudah ya nang? sudah ya sudah ya saya bisa sehat di sana ya jaga makannya nanti ke indianya sama Dede nanti nyusul lah dalam selahirannya siap sabar nemenin apanya kuliah ini anterinnya sampai pintu doang tapi ya hati-hati ya saya sehatan ya jaga kesehatan loh ya iya 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 jadi kita udah masuk udah check-in juga waktunya kita boarding kita mau cari gate-nya jadi kita harus masuk ke dalam sana buat keberangkatan internasional ya temen-temen semoga kita selamat sampai tujuan ya temen-temen kita udah selesai ke bagian migrasi nah ini kita mau cari gate-nya ini kan 1 sampai F7 kita cari gate sesuai sama boarding kita F4 ya temen-temen ya jadi perjalanan kali ini aku sendiri ya sendiri gak ada temen-temen siapa-siapa karena memang kebanyakan dari temen-temen sebelumnya itu udah pada berangkat gitu ke India khususnya ya jadi bener-bener aku terakhir buat mahasiswa baru ya maksudnya hitungan dari mahasiswa barunya yang terakhir yang paling datang gitu karena memang kita ada problem di visa kemarin ya visanya persyaratannya ada banyak persyaratan baru jadi kayak makin buat rumit gitu tapi it's okay itu udah selesai ini sepi banget kalau yang terminal 2 itu sepi yang ramai ini terminal 3 ya jadi kita udah duduk udah di tempat boardingnya tinggal nunggu jadwal terbangnya aja jam 10.45 ya sekarang masih jam 10.21 ya kisaran 20 menit lebih ya semoga cuacanya bagus kita selamat sampai India lagi dan luar biasa pastinya ketika di India nanti itu kan musim dingin sekarang ya luar biasa jadi kalau di Indonesia ya masih mendung-mendung hujan gitu ya kalau bagian di Banten ya jadi kalau udah nyampe India nanti bener-bener dingin banget katanya udah nyampe 16 derajat udah sampai 19 derajat gitu ya luar biasa makanya kita disini udah prepare banget jadwal jaket yang lumayan tebel ya buat mengantisipasi dingin disana gitu ya ya tapi udah gak kaget lagi sih karena memang sebelum-sebelumnya pun kita udah terbiasa dengan cuaca dingin ataupun panas disana gitu ok udah 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 naik sawah ke batik ter segalanya dua 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye